Hai semuanya, selamat datang kembali di Play Cinema Channel Ketemu lagi nih dengan Bayani yang gak ada liburnya selalu ngerekapin alur film untuk kalian semua para kamar bahan Dan kali ini Bayani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Manly and Me the Puppy Years rilisan tahun 2011 Film komedi Afrika yang disutra dari David Frankel ini bercerita tentang persahabatan seorang anak dan seekor anjing Yang gak pernah ada diamnya, bakal sesuruh apa kisahnya? Oke lor, daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basil lagi Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Film dibuka dengan sekor anjing bernama Marley sedang bergegas mengambil paket Namun saat kurir akan pergi, Marley tak berhentinya menggonggong karena menganggap semua yang ada di tas kurir itu adalah miliknya juga Marley merupakan anjing berjenis Labrador Retiver yang sangat nakal Namun bodi pemiliknya tak pernah mempermasalahkan tentang kenakalan Marley Pada hari itu, Carl Ibu Bodhi mengajak mereka ke rumah ayahnya karena dia beberapa hari ke depan akan menghadiri konferensi di luar kota Di jalan, kalian bisa lihat sendiri lor, tuh Marley gak ada antengnya Sesampainya di rumah, Carl memberitahu terlebih dahulu kepada ayahnya Jika Marley adalah anjing yang tak bisa diam dan suka mengunya segala benda Dan anjing yang sedang dibicarakan itu, kini terlihat sedang nyempelung ke kolam renang sambil Ya, dia kentut di sana coba Iuuuh Sebelum Carol pergi, Bodhi bertanya kepada ibunya kapan dirinya benar-benar bisa mengadopsi anjing sendiri Dia lalu membuat kesepakatan, bagaimana jika ketika nanti ibu pulang aku sudah bisa melatih Marley dengan benar Maka aku dikasih lampu hijau untuk memelihara anjing sendiri Ibunya pun akhirnya menyetujui kesepakatan itu Setelah Carol pergi, Fred yang merupakan seorang marinir veteran di negaranya pun memberitahu mana tempat-tempat dan benda yang tak boleh dipakai cucunya serta Marley Namun belum selesai Fred menjelaskan, Marley malah membuat kekacauan pertamanya di rumah itu Bodhi kemudian bergegas mengajak Marley jalan-jalan di taman agar dia tak dimarahi oleh Fred Awalnya Bodhi have fun di sana Namun di tengah jalan, Marley tiba-tiba berlari sangat kencang karena melihat ada anjing lain di depannya Sampai Bodhi yang memegangi talinya terjatuh dari skateboard Dan skateboard yang mengelinding itu tak sengaja terinjak kurir yang juga ada di sana hingga terjatuh Marley menganggap isi tas kurir itu adalah sebuah paket untuknya Dia lalu berusaha menarik tas tersebut Bodhi kemudian melerai Marley Lalu dia berkenalan dengan seorang gadis yang membawa anjing berjenis tak tadi Namanya adalah Casey Sedangkan anjingnya bernama Godiva Dan by the way, di sana Casey bilang bahwa dalam waktu dekat ini Perlombaan ultimate anjing kampian akan diselenggarakan Dia juga menambahi anjing dia juga telah didaftarkan bersama timnya untuk ikut Dan untuk mengikuti perlombaan tersebut Para anjing harus memiliki tim yang beranggotakan tiga peserta Kemudian Bodhi yang merasa tertarik pun Akhirnya memutuskan akan mendaftarkan Marley di lomba itu Paginya Bodhi menemui ibu Kroj atau tetangganya Di sana dia meminta izin kepada si ibu Agar memperbolehkan dua anjing dia menjadi teman tim Marley di perlombaan yang akan datang Bodhi menambahi ibu Kroj tak usah khawatir Karena Bodhi akan bertanggung jawab untuk melatih mereka Dan akhirnya ibu Kroj pun meng-acese Bodhi Kemudian tiga anjing yang kini telah menjadi satu tim pun terlihat sedang saling berkenalan Yap, sekini Bodhi menjadi coach tim Marley yang beranggotakan Mos dan Fusia Malamnya Bodhi meminta izin kepada kakeknya Agar dia diizinkan untuk melatih Marley CS Untuk mengikuti perlombaan kecepatan anjing itu Dan terlihat si kakek tak merasa keberatan jika Bodhi Memang benar-benar mau tanggung jawab untuk mengajarinya sendiri Di malam itu juga Marley yang tak bisa tidur ketika mendengar suara hujan Akhirnya dibawa Bodhi masuk ke dalam kamarnya Tapi Fred yang memiliki pendengaran super tajam pun belum ada lima menit tuh si anjing dimasukkan Fred segera ke kamar cucunya dan mengomel karena telah membiarkan Marley naik ke atas ranjang Fred lalu kembali membawa Marley ke bagasi dan lihat Paginya tempat itu sudah sangat berantakan Emang anjing? Eh ya tapi emang benar anjing sih? Marley yang telah bangun kemudian pergi ke kamar Fred Di sana Marley lagi-lagi membuat kekacauan Si kakek pun mulai geram dan mengejar anjing tersebut Di pagi itu Bodhi memulai harinya dengan membuat beberapa rintangan untuk pelatihan Marley dan timnya Sementara Marley lihat tuh songong banget Berasa kayak mandor aja Tapi lor baru saja Bodhi selesai membuat rintangan-rintangan itu Dia yang akan menjelaskan kepada tiga anjing di depannya Malah gak sengaja nih ya merusaknya kembali Lalu Fred memanggil dan menyuruh cucunya itu Untuk membereskan tempat tidurnya dahulu Sebelum memulai aktivitas lain Serta merapikan semua tempat yang telah dikacaukan Marley malam itu Sementara tiga anjing itu yang sedang menunggu Bodhi kembali melatihnya Kini terlihat sedang keliling di halaman Dan mereka yang kepoan banget Sempat tuh dapat kentut dari peliharaan tetangga sebelah Selanjutnya Marley yang melihat Bodhi tak semangat Saat sedang membersihkan rumah pun Berusaha menyemangatinya Dengan menunjukkan koran yang berisi Tentang keberhasilan tokoh Hanswan bersama anjingnya Sambil duduk bersama Marley Moss dan Fusia Bodhi mengatakan pencapaian itu sangat sulit untuk diraih Bahkan mungkin dia tak akan pernah bisa untuk mencapainya Tak lama Fred ikut ngimbrung bersama mereka Dan mencoba menyemengati cucunya itu Lalu Fred mengajak Bodhi pergi ke tempat Hanswan melatih para anjingnya Yang dinamakan Gugeng Sekarang Bodhi dan Marley terlihat sedang ngepron Sambil memantau orang-orang di sana bersama anjingnya Sementara Fred sedang berada di mobil antiknya Untuk menunggu si cucu Di dalam ruangan terlihat tiga anjing di sana Sedang melakukan treadmill Dan Marley yang penasaran akhirnya diam-diam masuk ke ruangan itu Tanpa sepengetahuan Bodhi Sekarang di sana keberadaan Marley telah diketahui oleh Gugeng Atau panggilan lain dari tiga anjing itu Untung Saicinia Mereka adalah anjing yang baik Buktinya mereka mau tuh menutupi keberadaan Marley Yang sedang bersembunyi di antara para boneka di sana Ketika Hanswan akan datang Rupanya Hanswan ke sana karena dia ingin mencoba kalung remote barunya Kepada salah satu boneka anjing tersebut Dan si Marley takutnya bukan main dong Lalu Bodhi yang melihat Marley ada di sana pun langsung memanggilnya Akhirnya Hanswan tahu bahwa ada penyusup di tempat mereka Dan bisa kalian lihat lur Masing-masing anggota dari Gugeng Ternyata dipasangi kalung oleh Hanswan agar mereka bisa mengikuti arahan darinya Ih, kasian ya Lanjut, kejar-kejaran pun terjadi di sana Untung saja Fred berhasil membawa cucunya pergi dari tempat itu Keesokan harinya Marley membangunkan bodi dan sekarang saatnya Marley bersama timnya berlatih Casey, teman baru bodi juga terlihat datang ke sana dan membantu bodi melatih anjingnya Saat latihan, Mouse yang takut dengan kegelapan sempat tuh berdiam diri saat berada di salah satu rintangan Scene berpindah terlihat Gengguk sedang diberi hidangan makanan yang spesial dan bergisi Untuk menjaga stamina tubuhnya sampai hari perlombaan tiba Tapi kelihatannya tiga anjing itu tak mau memakan hidangan di sana Karena sebetulnya mereka merasa tertekan mengingat sering disiksa menggunakan remote control itu Balik lagi ke bodi, malam itu dia ditelepon ibunya Dan bodi menceritakan dia dalam waktu dekat ini akan mengikuti perlombaan ultimate anjing kampion Paginya bodi kembali melatih Marley, Mouse, dan Fusia Di sana nampak Fred dan Ibu Crouch sedang memantau bodi saat menjadi coach Oh iya, by the way, kucing yang kemarin ngasih kentut ke tiga anjing itu juga kini sedang melihat Marley CS berlatih Siangnya bodi beristirahat di tepi kolam bersama Casey Dan setelah itu bodi kembali melatih anjingnya untuk memilih siapa yang akan mengikuti tantangan berenang Sampai hampir malam terlihat bodi masih tetap telaten mengajari tiga anjing itu satu per satu Untuk melakukan beberapa rintangan yang telah dia buat Paginya di tempat gengguk terlihat Hans Von sedang kesal karena mendapati info dari koran Bahwa Thunder From Dawn pemenang di perlombaan kemarin ikut lagi di perlombaan tahun ini Di lain tempat Fred juga sedang membaca koran yang sama seperti Hans Von Dan di luar lihat, tanpa disuruh Marley CS ini sedang berlatih sendiri Uh, impressive Namun saat Marley mendapat giliran, tuh kucing oren lagi-lagi kesana dan dia kentut lagi lor Marley yang dikentutinya pun tak terima dan akhirnya mengejar si kucing itu Di sana Fred dan cucunya yang melihat Marley dapat berenang dengan cepat ketika mengejar si kucing pun Akhirnya mempunyai ide untuk menggunakan kucing oren itu sebagai umpan agar Marley bisa berenang lebih cepat lagi Merasa dari kemarin tiga anjing di sana berlatih terus Akhirnya di hamin satu ini, Bodhi menyewa jasa spa untuk mereka Bodhi ingin anjingnya mendapatkan perawatan yang spesial karena besok adalah hari yang sangat berharga untuk mereka Wih, berasa kayak Sultan gak tuh Marley CS Tapi malamnya seperti yang kita lihat, Marley CS tak mendapatkan perawatan yang bagus di sana Bahkan di hari yang mendung itu, mereka bersama satu anjing lainnya yang ternyata adalah Dandy anjing milik Thunder From Dawn dikurung di sebuah tempat yang terbuka kemudian ditinggal pergi Tak lama setelah petugas itu pergi, datang dua anjing yang berdekati Marley CS Namun, gonggongan anjing itu tak membuat mereka takut Dan ternyata dua anjing tadi bukanlah anjing jahat yang akan menyerang mereka Malah nih ya, dua anjing ngebantu Marley CS agar bisa keluar dari tempat itu Nah kan, don't judge by cover lor Setelah berhasil lolos dari tempat itu, kini Marley CS bersama Don lari secepat mungkin kembali ke rumah Fred Sementara di tempat lain, pemilik genggu kini sedang latihan pidato karena dia berekspetasi pasti akan menjadi pemenang di perlombaan besok Pokoknya mah, ini orang menurut Bayani, pedenya udah tingkat akut lor Di rumah, Fred dan cucunya kini terlihat sedang khawatir Karena Marley CS tak kunjung pulang dan petugas pay yang dihubungi tak kunjung menjawab Akhirnya, mereka berdua malam itu memutuskan untuk pergi mencari Marley CS Dan saat mereka akan pergi, itu para anjing ternyata juga telah sampai di tempat itu Melihat anjingnya kelelahan dan karena sudah tengah malam, Bodhi pun mengajak mereka tidur di kamar Kali ini, Fred tak memarahi anjing di sana ketika tidur di atas ranjang bersama Bodhi Keesokan harinya, perlombaan ultimate anjing kambian pun digelar Terlihat banyak sekali para peserta lain yang berpartisipasi di acara tersebut Dan Hanson yang juga ada di sana sekarang tengah menyuruh Henkel atau krunya untuk mengikuti dandi Perlombaan dimulai Satu persatu dari peserta terlihat mulai melalui rintangan yang telah disiapkan oleh juri Marley CS yang sedang menunggu giliran pun kini terlihat sedang melakukan peregangan di atas matres Sementara Bodhi terlihat sedang menyemangati Casey yang tengah berlomba bersama Godiva Terlihat Godiva dapat melalui semua rintangan itu dengan sangat cepat Di tempat yang tak jauh bisa kita lihat, itu kakak Fred tengah membawa sebuah kotak yang isinya adalah kucing oren Dia lalu duduk di samping ibu Crouch Dan tetangga yang baik itu memberikan kostum anjing untuk Marley CS Sekarang giliran dandi yang dipanggil oleh juri Anjing yang terkenal itu awalnya sangat cepat dalam melakukan beberapa rintangan Namun karena hengkel tiba-tiba menu pulit, dandi yang merasa terganggu akhirnya berhenti di tengah-tengah perlombaan Marley yang melihat ada kejanggalan di sana pun kemudian lari mencari sumber suara pulit itu Setelah berhasil bertemu hengkel, Marley langsung mengambil pulit tersebut dan membuangnya Akhirnya dandi dapat berlari mengejar waktu yang telah dihabiskan sia-sia tadi Hal itu pun tentu membuat Henson marah karena misinya gagal Lagian lu licik sih, iiii kesel mba ya nih Oke lanjut, sekarang giliran Henson bersama gengguk yang berlomba Dia lalu memencet tombol remote kontrolnya Lihat, anjingnya bisa lari dengan cepat di setiap tantangan yang disediakan Di tengah-tengah perlombaan bisa kita lihat juga Carol yang baru pulang dari luar kota datang menemui ayahnya dan langsung meng-support Bodhi Tak lama, giliran Bodhi dan Marley CS yang tampil Lihat, Marley, Moss, dan Fusia mengenakan baju yang diberi oleh ibu Crouch Regge dong lor bajunya Terlihat, Fusia dapat menyelesaikan rintangan-rintangannya dengan baik dan cepat Tapi, hal itu tak terjadi dengan Moss Dia yang masih saja takut dengan terowongan gelap pun memilih berhenti di tengah-tengah perlombaan Lalu Marley mencari pengeras suara untuk memanggil temannya itu agar tak larut dalam ketakutan And you can see, Moss yang mendengar suara Marley langsung tuh kaget nyampe kentut Dan gas yang dia keluarkan membuatnya melihat Bodhi Sehingga dia bisa langsung keluar dari terowongan itu Kini giliran Marley Satu persatu rintangan Marley lalui dengan sangat cepat Carol bahkan sangat tak menyangka Anaknya itu bisa melatih Marley dengan benar Dan saat Marley akan berenang di kolam Fred langsung memperlihatkan kucing oran yang dia bawa Akhirnya Marley pun dengan sangat cepat dapat melalui kolam itu Tapi lur, kucing yang Fred bawa tiba-tiba terlepas dari tangannya Dan membuat Marley yang melihat kucing itu pun langsung mengejarnya Akibatnya, suasana di perlombaan itu pun menjadi sedikit kacau Bodhi lalu menghentikan Marley Di sana, orang-orang bukannya kesal Tapi malah kagum melihat kecepatan Marley Saat juri sedang berdiskusi siapa pemenangnya Gengguk yang sedang bersama Marley CS berkata Bahwa mereka sebenarnya ingin mengikuti perlombaan ini dengan tenaganya sendiri Mengingat selama ini kekuatan dia dikendalikan oleh remat kontral Marley lalu berusaha membuat mereka tak bersedih Dan mencari akal agar kalung yang mengait pada mereka copot Tak lama kucing orang tadi datang dan memutus kalung yang gengguk pakai Tak sampai di situ saja Marley lalu mengambil salah satu kalung itu dan ditaruhnya ke saku handsphone Karena pengumuman kejuaraan akan segera berlangsung Handsphone kemudian memanggil para anjingnya Namun mereka yang kini tak dikendalikan oleh remat kontral Pura-pura tak mendengar panggilan dari tuanya itu Lalu handsphone yang emosi itu pun menekan rematnya untuk mengejutkan si anjing Tapi dia sendiri yang tiba-tiba merajuk dan tak sengaja menjatuhkan rematnya Kemudian salah satu juri di sana mengambil remat yang dibawa orang itu Dan handsphone-nya sebenarnya akan menjadi juara satu di perlombaan itu pun akhirnya didiskualifikasi Setelah direvisi kembali, kini pengumuman kejuaraan pun berlangsung Ya, walaupun Bodhi tak berhasil memenangkan perlombaan itu Tapi dia senang karena telah berhasil melatih Marley CS dengan benar Terlebih ketika Casey sahabatnya meraih juara kedua Set Carol akan mengabadikan momen itu Bodhi lebih memilih menyusul Marley yang ternyata dia sedang menemui Roger salah satu anjing gengguk Di sana, Roger merasa sendirian karena dua temannya telah diadopsi oleh penonton di sana Tak lama datang seorang yang mengalukan Roger untuk dibawa ke tempat penampungan Di sana, Bodhi tak bisa mencegahnya Tak lama, Carol datang sambil berkata anjing itu sudah menemukan sebuah rumah Ya, Carol yang tadi telah melihat anaknya berhasil melatih Marley CS dengan benar Kini memberikan kesempatan kepada Bodhi untuk memelihara Roger Beberapa hari kemudian terlihat Fred yang awalnya anti banget sekor anjing naik ke ranjang Kini hampir setiap malamnya dia selalu tidur satu ranjang bersama Marley Bagi Marley, dia mengakui bahwa dirinya bukanlah superhero Tapi itu tak apa, karena yang terpenting baginya adalah memiliki teman yang baik Yap, seperti kucing orang itu Dan film pun selesai Oke, sekian dulu dari Mbak Yanni Bye and see you Bye and see you Bye and see you